Intro Sekali off air dibayar 750 juta rupiah, Raffi Ahmad cuma-cuma jadi MC di pernikahan mewah Rizky Febian dan Mahalini. Raffi Ahmad menjadi salah satu host di acara pernikahan Rizky Febian dan Mahalini Raharja, yang digelar pada Jumat, 10 Mei 2024, lalu. Raffi Ahmad mengaku sudah berjanji akan menjadi pembawa acara gratis sebagai bentuk kado pernikahan untuk Rizky Febian dan Mahalini Raharja. Gratis, gue emah kalau udah janji ya gue tepatin lah, kata Raffi Ahmad dilansir dari Youtube Trans 7 Official, Senin, 13 Mei 2024. Namun, Raffi Ahmad juga enggan menyebutkan bayarannya secara detail ketika menjadi pembawa acara sebuah pernikahan. Gak usah disebutlah, bayaran MC acara pernikahan, nanti orang-orang kaget, katanya. Meski begitu, Irfan Hakim terus mendesak Raffi Ahmad menyebutkan jumlah bayarannya sebagai host acara off air. Sebab, Irfan Hakim mengetahui bayaran suami Nagita Slavina sekali ngeban bisa mencapai ratusan juta, terlebih menjadi host acara off air. Raffi Ahmad lantas mengatakan bayarannya sebagai host acara off air tergantung dengan orang yang mengundang, lokasi dan acaranya. Di sisi lain, suami Nagita Slavina itu juga mau menerima tawaran menjadi host off air bila acara tersebut penting dan orang yang mengundangnya bersihida membayar mahal. Namun, Raffi Ahmad akan sukarela menjadi pembawa acara secara gratis bila orang yang menggelar acara tersebut saudaranya atau kerabat dekatnya. Kalau ngeban aja kemarinkan 550 juta rupiah tuh. Kalau ngehost off air berapa? Tanya Irfan Hakim. Tanpa ragu Raffi Ahmad langsung menjelaskan detail soal pekerjaan yang dilakukannya. Mulai jadi seorang MC hingga menjadi host off air. Gini lho gue ini kalau nge MC itu tergantung. Gue paling jarang banget nge MC off air karena gue sering on air. Gue kalau MC off air itu kalau emang penting banget dan mau bayar mahal. Kalau saudara, keluarga itu kan gue gak mau dibayar mendingan itu jadi kado spesial. Jelas Raffi Ahmad. Setelah itu, Raffi Ahmad baru mengakui dirinya bisa mendapat bayaran 500 rupiah hingga 700 juta rupiah sebagai pembawa acara off air. Ya gue pernah dibayar 550 juta rupiah, 750 juta rupiah pernah, katanya. Bahkan, Raffi Ahmad mengatakan sebenarnya dirinya sering mendapat tawaran pembawa acara off air dengan bayaran 700 juta rupiah, tetapi lokasinya di luar pulau dan seringkali acaranya akhir pekan. Ada pula orang dari Papua yang ingin mengundangnya sebagai pembawa acara sampai menaikkan bayarannya dari 500 juta rupiah menjadi 700 juta rupiah, tetapi tetap ditolak Raffi Ahmad. Sebab, Raffi Ahmad mengaku sudah ingin menghabiskan ukatu bersama keluarganya di akhir pekan. Gue banyak banget sebenarnya tawaran, MC off air, luar kota, 500 juta rupiah, 700 juta rupiah tapi guenya gak mau. Soalnya weekend itu gue udah maunya sama keluarga, jelasnya.